Hidup kadang sangat tidak adil Punya visi kemahalan, tapi gak bisa main game Baru turun main battle royale, selalu dibunuh, tapi tak bisa berbuat apa-apa Selalu gagal mau ngekill orang, dan selalu jadi beban Tapi sekarang tidak perlu khawatir, karena ada Lenovo Legion Dan tidak perlu khawatir lagi, karena Legion akan mendolong kalian Dengan laptop gaming yang sangat menjanjikan, bisa membuat kepuasan bermain berkali-kali lipat Jika kalian ingin tahu seperti apa laptopnya, tinggal follow Lenovo Indonesia Yeah, Lenovo Indonesia Dan buat kalian yang penasaran, jangan khawatir, karena akan dibahas langsung oleh Kimi Hime Oh yeah, terima kasih Lenovo Akhirnya, saya punya laptop baru Guys, ini adalah Lenovo Legion Y530 Duh, 530, 530 Gue taunya bahasa Indo aja Y530 Dari Legion by Lenovo Alamatnya ada deh Sekarang Kimi mau buka dulu ya CPU-nya CPU-nya Intel i7 I7 8750H 2,2 GHz Cool RAM-nya total 24GB Karena itu terjadi dari 16GB Optane Intel Memory dan juga 8GB RAM So, ini bisa kenceng banget nih harusnya ya guys Soalnya udah pake Optane Sama ada storage-nya juga 1TB Hard Disk Wow, ini kayaknya berarti saya bisa install game apa aja dari Steam nih, sampe penuh nih Display-nya 15,6 inch FHD Full HD lagi maksudnya IPS Battery Tiga cell So, selesai mau bahasa Inggris, sejujurnya jadi bahasa Indo lagi OS-nya Windows 10 Home SL Warna-nya Black Suasanya sudah tidak sabar bukanya guys Ternyata gampang sekali ya bukanya ya Gak tau kenapa Hehehe Wah, kita langsung nemu nih Disini laptopnya masih terbungkus Iya Enteng loh Ow Tuh, kena Hahaha Ih, apa apa disini Ini enteng loh guys Versace on the floor Hehehe Take it up for me Hehehe Hehehe Tadaaa Nih Ini cuma beratnya sekitar 2 kiloan gitu Kayaknya guys Legend Ini logonya baru ya Keren gitu Aku udah pernah lihat dibandingkan sama yang generasi sebelumnya Laptop Legend 520 Yang itu lebih 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 lebay gitu Hehehe Kalo yang ini lebih simple gitu Ini gak keliatan di laptop gaming sih sekilas Nih, dari belakang juga Cooling-nya di bagian bawah sini Ada sticker Windows-nya Jadi kalian gak bakal dibegal kalo kalian keluar negeri Karena dikira Windows bajakan Ya kan? Bener kan? Kita buka dulu Tadaaa Ini gak mau Nah Kepala Ah Hehehe Kepala Tidak Karun 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 Hahaha 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 Walaupun dia sudah melukai tangan saya Tapi saya ga tegal biasa jatuh Hahaha Menyai serang Nih guys, dalamnya kayak gini nih, tadaaa Wuuu gila, ini kayak modern sekali ya Dia kayak bezelnya tipis banget Kalau yang di Y520 tuh seingat saya, dia tuh di atasnya kayak ada lagi gitu Terus ini kayak lebih simple jauh sih Cuman masih stylish gitu buat anak muda kayak saya Apalagi yang bawa laptop gaming yang enteng loh, misalkan berat kan males banget gak sih loh Masa bawa laptop gaming kayak bawa PC gede ya, males banget gak? Kalau ini kan enggak gitu loh Ini ada stikernya GTX GeForce, ini 1050 ya, yang gini ya Kita lus-lus dulu Di sini ada charger guys Ini mental gara-gara tadi sempat saya jatuhin Ini charger Ini adapter, ini adapternya Sama apa nih Windows 10 Safety and Warranty Guide Lenovo Notebook, bla 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 Tidak penting, yang pentingnya ini Sekarang langsungnya kita ngoprek lebih dalam Biar lebih jelas, pake kacamata dulu Haa Oke So, disini regionnya Kita udah pegang-pegang dari luar Sekarang gini mau nyalain nih guys Di tombolnya disini Tut Langsung nyala Ada backlightnya warna putih Ini juga ada yang nyaranya paling terang sendiri nih Udah nyala Udah nyala Cepet banget Ini pasti gara-gara Intel Optane Memory Ini bikin jadi cepet Tadah Ini berapa detik doang, kipen aja tadi sampe ngang hitung loh Ini jelas cepet banget Kayaknya gak nyampe 10 detik Dan ini udah nyala bau Juga di belakang nih disini ada logo Legionnya Nyala deh guys Adalah menu nya, keren ya Aduh gila, keren banget guys Ini pas nyala kalian bisa liat lebih jelas ya Kalau ini bezelnya bener-bener tipis Jadi ini tuh cakep banget Gila Jadi layarnya tuh berasa kayak gede banget Kayak borderless gitu kan Sekarang lagi japan banget kan yang borderless Terus satu lagi aku pengen kasih liat ke kalian nih guys Nah di belakang sini nih guys Colokannya rapi ada di belakang Jadi gak kayak di laptop-laptop biasa Kalian bisa liat kabel kanan-kiri Sampai lebay banget Ethernet apa segala macem Kalau disini tuh enggak guys Disini ada colokan nih Yang paling ujung disini buat Kensington Lock Itu buat kalau kalian mengunci laptop kalian Biar gak ilang Terus disini ada colokan buat charger Terus disini ada buat Ethernet Ini HDMI Ini ada buat USB Ada buat mini display port Sama disini ada satu lagi nih Ya buat USB-C Jadi ini udah ada di belakang semua gitu Rampi kalian gak liatin kabel Pas kalian lagi Buka PC di meja gitu Gue benci banget sama kabel Tapi disini kita juga masih punya colokan lagi nih guys Disini tuh buat USB lagi ada satu Terus disini ada yang buat colok headset Terus abis itu disamping Sebelah sini juga masih ada lagi satu Jadi USB-nya tuh ada 3 colokan Lumayan kan? Banyak kan? Jadi gak kayak semuanya ada di gitu Semua kayak Terus kalau misalkan ada USB ya Aku tuh pengen sebel kalau ada colokan USB Jadi disini Ya ampun Kalau ada kita nyolok USB Terus kita megang mouse lagi mau main Kayak Ganggu banget Kalau ini gak bersih Clean Yang jelas dari samping kalian lihat guys Ini tipis banget Tipis banget ya Jadi gak kayak jumbo-jumbo bulky Kayak gaming-gaming laptop jaman dulu gitu Ini jauh lebih modern Yeah Anyway Ini garansinya 2 tahun loh guys Jadi lumayan lah ya Lama Dan juga yang bikin special God Legion Y530 ini Dan juga laptop-laptop Legion yang lain Dia itu ada yang namanya Accidental Damage Protection Jadi kalau misalkan kalian gak sengaja jatuh Kayak ngebanting gitu Kayak nonjok layar Kayak si kaptennya Tip Anu itu Layarnya pecah nih Kalian bisa Klaim garansi Nanti spare part-nya semua diganti loh Gila gak? Parah banget gak? Kalau kalian numpahin minuman Gak sengaja Terus abis itu laptop kalian jadi Duz 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 Key Gitu Itu juga gak Gak bakalan kalian tuh Cuma bisa pasrah Kalian tuh bisa Klaim ADP nya Dan juga Macem-macem deh Ada gempa bumi kek Di hajar orang kek Kalau kalian punya pacar Selama kalian Lebeni pono Gudiki Prak gitu Itu kalian tetep bisa Klaim garansi So Ya Trusted brain banget lah ya Ini Lenovo Kalian semua juga pasti udah tahu lah Gak mungkin kalian beli Lenovo tuh orang gak pernah denger gitu mereknya yang jelas keren banget nah kita tes dulu nih guys dari game Fortnite yang aku udah buka, disini kita bisa lihat ya ini kondisinya lagi di lobby fpsnya stabil sekitar 60 fps kemah kasih lihat settingannya ke kalian nah ini jadi kita qualitynya kita pake yang rata, yang high disini kalian bisa lihat juga fpsnya 120 60 gitu kan yuk kita tes, sekarang kita main solo selamat menikmati pokoknya kalian udah bisa lihat sendiri kan anus review aku dari awal video tadi, aku udah kasih lihat semua kalian bisa nilai sendiri juga, harganya ini kalau gak salah masih di bawah 20 jutaan, jadi itu masih bener-bener affordable banget dengan spek yang sekeren ini, jadi ya ini bener-bener contender banget lah guys, so aku mau pampin dulu ya guys, segitu aja buat video kali ini, semoga kalian suka video dari aku dan semoga kalian terhibur, thank you so much for watching guys, jangan lupa ya di follow social medianya Lenovo Indonesia sama aku juga, kini-kini dadah, see you dadah dadah ini mau main dulu dadah dadah hehehe download apa lagi ya powered by 8th generation into core i7 plus processor selamat menikmati